Intro Banyak kalangan yang mengeluhkan kawasan lingkungannya saat ini Kurang strategis, bukan di zona elit, atau tidak tersedianya infrastruktur memadai Seburuk-buruknya lokasi hunian Anda saat ini harus tetap disyukuri loh Karena banyak daerah di luar sana yang begitu memprihatinkan Sampai-sampai tercetus ucapan tak layak huni Yap, berbagai kawasan hunian di penjiru dunia sangat memprihatinkan Atas berbagai alasan Hmm, area hunian tapi tak layak huni? Kok bisa ya? Berikut kawasan berpenghuni tapi tak layak huni Terus ya on the spot City Soleil adalah bagian dari ibu kota Haiti, Port of France Dalam bahasa Indonesia, City Soleil memiliki arti kota matahari Suhu di kawasan ini memang cukup terik Berada pada kisaran 28 hingga 33 derajat Celcius City Soleil merupakan daerah kumuh dan sangat melarat Yang membuat kian buruk kota ini tidak memiliki sistem pembuangan limbah Maka tak heran jika banyak sampah berceceran dan air berbau menggenangi seisi kota Yang membuat menyedihkan warga setempat sudah terbiasa dengan bau sampah yang begitu menusuk tajam Penduduk City Soleil juga banyak yang terserang penyakit AIDS Di samping itu masih banyak masyarakat yang buta huruf Kota ini sempat menjadi perhatian utama PBB atas dasar kelayakan hidup Karena angka harapan hidup di sini berada di bawah 50% Selanjutnya Detroit, Amerika Serikat Hmm, mengapa bagian dari Amerika Serikat sang negeri adidaya tercantum dalam kota paling buruk untuk dihuni? Dahulunya, waktu sekitar tahun 1920-an, Detroit adalah jantung industri otomotif Amerika Tiga raksasa mesin kendaraan negeri Paman Sam, dari mulai General Motors, Chrysler, dan Ford Menjadikan Detroit sebagai pusat industri molus secara massal Bahkan kota ini sempat mendapat julukan Motown Sampai akhirnya krisis ekonomi menimpa bumi Eropa dan Amerika Bisnis mobil terus mengurangi pasokan industrinya Sejumlah pabrik ditutup yang membuat setengah populasi dari Detroit meninggalkan kota ini Motown menjadi sepi Banyak rumah serta gedung yang ditinggalkan dan dibiarkan kosong Roda ekonomi sulit berputar Detroit, Michigan dinyatakan bangkrut pada tahun 2013 Imbasnya, angka kriminal meningkat drastis Gangster malam hari mulai bermunculan Tindak kekerasan, perampokan, hingga pembunuhan hampir selalu terjadi pada setiap harinya Departemen Hukum Amerika Serikat sempat mengeluarkan statement Detroit adalah lingkungan paling tidak aman di Amerika Maju di segi industri, teknologi, hingga entertainment Siapa sangka Korea Selatan ternyata memiliki sisi kesenjangan Ironisnya hal tersebut terjadi di Seoul, kota dengan internet tercepat di dunia Inilah Guriong, wujud nyata ketimpangan selatan hidup di bukota Korea Selatan Satu contoh membuktikan bahwa kawasan ini masuk kategori tak layak kuning Beberapa keluarga yang tinggal di sini terpaksa berbagi toilet dengan keluarga lain Ya, pergabungan ini memang dipadati gubuk-gubuk kumul Mengingat Guriong masih menjadi bagian dari Seoul, suasana di sini benar-benar terasa seperti di dunia lain Sama sekali tidak mencerminkan sisi metropolita Guriong merupakan sebuah pemukiman yang digirikan setelah adanya pengusuran masal Demi keperluan Olimpian di Seoul 1988 Guriong memiliki luas 30 hektare yang menampung sekitar 2.500 jiwa Pemerintah Korea sudah berupaya memanjukan serata hidup dengan usaha pembangunan infrastruktur Namun hal tersebut selalu ditolak warga setempat Kibera adalah bagian dari Nairobi, ibu kota paling kumuh di dunia Punian di sini terbuat dari lumpur dan beton yang berlantaikan tanah Hanya 20% wilayah Kibera yang sudah dialir listrik Sementara persediaan air bersih sangatlah minggu Akibat saluran buruk, sumber air yang ada tercemar kuman kolera dan tifas Setengah dari penduduk Kibera berstatus pengangguran Hal tersebutlah yang meningkatkan kebiasaan mabuk dan kriminalitas Akibatnya, kaum hawa di sini sering menjadi korban pemerkosaan Sehingga meningkatkan angka penyakit AIDS Apa jadinya jika sebuah kawasan didobatkan sebagai kota pembunuh? Itulah yang terjadi pada Ciudad Juarez, Meksiko Julukan kota pembunuh memang sesuai realita Ciudad Juarez memiliki rasio 130 pembunuh dari 100 ribu penduduk Kota berbatasan Meksiko dan Amerika ini memiliki catatan kasus pembunuhan tertinggi di dunia Beragam alasan membuat begitu banyak kasus pembunuhan Dari mulai konflik antar kartel narkoba hingga perebutan jalur dagang menuju Amerika Penculikan atau orang yang menghilang secara tiba-tiba juga lumrah terjadi di sini Rasa aman kian di awang-awang karena polisi sektor Ciudad Juarez terkenal korup Dan lebih tunduk dengan uang ketimbang menegakkan kebenaran Lagos Lagos, dahulunya adalah ibu kota Nigeria Sebelum berpindah ke Abuja pada tahun 1991 Apa yang membuat Lagos menjadi kawasan tak layak kuni? Lagos adalah kota kedua terpadat di Afrika setelah Cairo-Mesir Populasinya berkisar 15 juta jiwa Kondisi di sini panas menyengat Suhu udara rata-rata berada di angka 40 derajat Celcius Letaknya di semenanjung tepi laut Itulah yang membuat Lagos memiliki kota terapung bernama Makoko Makoko disebut-sebut sebagai permukiman terapung paling humuh di dunia Area ini dipenuhi imigran Afrika Barat yang mencari peruntungan di Lagos Tidak ada air bersih, listrik, hingga sistem pembuangan sampah Akibatnya air sekitar memiliki tekstur berminyak, berwarna hitam, dan beraroma bau menyengat Jelas, kampung ini memiliki bahaya lingkungan dan kesehatan yang maha watirkan Berbagai media dunia menyemakkan Lagos sebagai kota paling tidak layak kuni di planet bumi Meski demikian, biaya hidup di sini terkenal dengan sangat murah Pemirsa, terima kasih Jangan lupa untuk memiliki bahaya lingkungan dan kesehatan yang maha